Empat terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019, yaitu Fahru Rozi, Aramat Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arvan terkait kasus suap ketok palu RAPBD 2017-2018 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam sidang tersebut, Wiwit Iswara kuku tidak pernah menerima suap. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Wiwit Iswara, mengaku tidak pernah menerima uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018. Saat dicecar jaksa pun, dirinya tetap menyatakan tidak pernah menerima uang suap dari siapapun. Bantahan-bantahan itu disampaikan Wiwit di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Syafrizal pada sidang lanjutan kasus korupsi ketok palu. Sebagai terdakwa, Wiwit menjalani sidang lewat Zoom dari Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Sementara Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, sebelumnya mengaku membagi-bagikan uang suap ketok palu kepada para koleganya di legislatif. Kusnindar juga mengaku mengantar uang tersebut ke rumah Wiwit yang diterima oleh pembantunya. Di lain sisi, Wiwit menyatakan tidak pernah menghubungi Kusnindar, baik untuk urusan pribadi maupun terkait uang ketok palu itu. Wiwit juga membantah menerima uang dari Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi kala itu, Zainal Abidin, terkait jatah dari kontraktor palu cakarin yang sekarang juga sudah ditahan. Hakim juga mengingatkan Wiwit agar jujur, walau sebagai terdakwa dia memiliki hak ingkar atau tidak disumpah. Hakim mengingatkan bahwa keterangan Wiwit sebagai terdakwa tidak berdiri sendiri karena ada keterangan saksi, di mana dalam hal tersebut keterangan yang lain sangat berbeda dengan keterangan terdakwa. Namun, Wiwit tetap kekah menyatakan tidak menerima uang suap, baik dari Kusnindar untuk fraksi maupun jatah Komisi 3. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!